Intro Salam cinta tanah air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebatikan Halo mahasiswaku yang ada di rumah Apa kabar? Wah luar biasa kalian ya Tetap semangat anak-anakku yang pintar-pintar Yang hebat-hebat ini ya Stay at home Don't be panic karena corona Jadi bapak ngajarnya ini di ruang Ini di luar kampus ini Karena biar kalian gak bosan Bapak ngajarin dari ruangan ya Oke Mata kuliah yang untuk semester berapa? 6 Iya Mata kuliah kita adalah Mata kuliah pengembangan organisasi Waduh Pengembangan organisasi ini penting sekali untuk semester 6 Karena apa? Akan masuk ke skripsi Semester 7 ya kan? Karena ini dasar untuk mengambil Kuliah persiapan skripsi kalian ya Jadi pengembangan organisasi atau development organization Itu menurut Anderson tahun 2019 nih Buku yang terbaru dong Bahwa sesuatu yang terencana sistematis untuk mengelola karyawan dan semua unsur yang ada di organisasi Dan ada intervensi dari pimpinan untuk membuat lebih efektif organisasi untuk jangka waktu yang panjang Nah Jadi pengembangan organisasi itu menurut Anderson itu bukan untuk jangka pendek nih Tapi untuk jangka yang panjang Nah Mengapa pengembangan organisasi penting? Karena apa? Sering banyak nih Mungkin ini Ini bos-bos BEM nih Wah ini presiden-presiden BEM Wah kampus unitri atau kampus-kampus yang lain di Indonesia Wah pasti dia itu sering sekali mengadakan kegiatan pengembangan organisasi Untuk apa? Untuk lebih baik lagi ya kan? Nah ternyata di dalam teori pengembangan organisasi dibutuhkan intervensi Nah ini dia nih Apa itu intervensi? Ayo siapa yang bisa? Kalian yang cerdas-cerdas nih Apa? Coba Oh yang disana nih Wah Ini mendengarkan sambil makan kacang ya Wah gak apa-apa deh Wah ini kayaknya ada yang sambil minum apa ini? Minum apa? Jahe kayaknya ya Kayak apa? Biar kuat ini Anti-corona ya Oh gak apa-apa Oke Kenapa tadi? Biar apa? Biar ada efektif Biar lebih efektif organisasi Jadi ternyata konflik di manajemen Konflik di dalam organisasi dan manajemen itu pasti ada Nah dengan adanya pengembangan organisasi ini Ada suatu Apa ya Sistematika Sistematik Sistematis Sistematika dari sebuah intervensi dari pimpinan Untuk pengembangan dengan baik Itu dengan cara apa? Misalnya dengan ada dialog atau dialect Antara pimpinan dengan bawahan Organisasi semuanya diundang Kemudian disuruh disampaikan lah Apa namanya Tujuan yang akan datang Capaian-capaian yang ke depan Misalnya nih Misalnya kamu Ketua himpunan mahasiswa Apa? Manajemen misalnya Kan dipanggil nih Kamu undang Semua anak-anak manajemen Kamu kesampein Satu tahun Tiga tahun ke depan Jangka panjang Himpunan mahasiswa manajemen di Fakultas Ekonomi Unitri Universitribuan di Tunggadew ini Menjadi Himpunan mahasiswa manajemen yang terkenal Yang hebat eksis di tingkat nasional Dengan berbagai macam kegiatan Baik nasional Bukun internasional Nah itu dia Sampiin dulu jangka panjangnya Sehingga setiap kali setiap tahun Itu ada satu Terperencanaan yang baik Nah oleh karena itu Nah nanti ada usulan nih Dari anggota-anggota kamu Nah disitu kamu kembangkan Kamu setting Kamu setting Tapi harus ada apa tadi Bapak bilang Intervensi Apa itu intervensi? Suatu dorongan yang kuat dari Ketua Hima Jangan diem aja gitu Hima harus kuat nih Kalau perlu minta dukungan sama Siapa? Ibu KPS Nah itu KPS kita Kamu minta Buk bagaimana nih Agar lebih Anak-anak semangat Wah ternyata ini hujan juga ya Gak apa-apa Luar biasa Demi tanah air Bapak Mengadakan bulan nih Sambil hujan-hujanan nih Gak apa-apa Dengan demikian Kita lanjutkan ya Walaupun hujan tetap semangat Nah Bapak hujan Kamu di kamar Tetap bersemangat loh Masa kita-kita disini Udah mulai reti-reti hujan Tetap gak semangat Karena apa? Demi cinta tanah air Demi bangsa Dan negara Demi masa depan Demi orang tua kamu di rumah kan Kasian dong Orang tua kamu Menyekolahkan kamu Dari Papua Kalimantan Sulawesi NTT Dan sebagainya Datang ke Malang Wah ternyata Sandwi-santi aja Jangan dong Lebih semangat lagi Apalagi dengan corona ini Kamu harus fokus di rumah Oke Kita lanjutkan Pengembangan organisasi Dalam konteks yang lebih luas lagi Itu nanti ternyata Yang tadinya Ada misalnya nih Anggota kamu yang pura-pura Kepengen ngomong kayak gini Jangan pura-pura Harus yang lebih fair lagi Dari kepura-puraan Lebih jelas lagi Itu ada namanya pergeseran Jadi pengembangan organisasi Itu ada pergeseran Dari yang kepura-puraan Menjadi yang sebenarnya Dari yang misalnya tadinya Kayak orang-orang munak Wah apa itu munak Munak pik ya gitu soalnya Wah dia kepengen bantu organisasi Tapi dia kadang-kadang ngerogotin Nah suruh ngomong aja Nah nanti ke depan dia Bisa lebih Transmaran lagi ngomong Jadi kamu ranggul nih Siapa? Kuncinya? Pimpinan Pengembangan organisasi adalah Tadi harus ada Intervensi pimpinan Ya Jadi itu sangat penting sekali Nah nanti untuk Matokoleh Bapak ya Kemarin yang pengembangan organisasi Yang SDM nih Yang fokusnya ke Sumber dari manusia Siap-siap untuk Mencari jurnal yang sesuai dengan Topik-topik yang telah Bapak sampaikan Yaitu pengembangan organisasi Di sebuah Wilayah dan sebagainya Oke Sekiranya itu dulu Anak-anakku Yang hebat-hebat Pinter-pinter Ganteng-ganteng Cantik-tantik Jangan lupa tetap semangat Stay at home Don't be panic Jangan kuyuran dulu ya nak ya Sampai ketemu yang ke depan Salam Salam Cinta tanah air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.